Terima kasih telah menonton! 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 Enggak ada luka terbuka, enggak ada luka dalam, enggak ada. Sebelumnya, Hanafira Is sempat dirujuk ke rumah sakit Silom Prokarta karena ada penurunan hemoglobin. Saat itu dokter mendiagnosis adanya pendarahan di perut karena benturan dari kecelakaan. Sementara itu, kondisi sopir Hanafira Is yang luka ringan mulai membaik. Ia mengatakan kecelakaan terjadi karena ada kendaraan yang menyalip dengan kecepatan tinggi. Ini dengan kecepatan tinggi, jadi ada kendaraan yang mengambil lajir kanan untuk menyalip depannya, kita enggak sempat menghindar. Jadi kita, apa namanya, nabrak terus juga ditabrak juga dari belakang. Kecelakaan Putra Min Rais terjadi pada minggu dini hari di kilometer 112 ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Saat itu sebuah kendaraan menabrak dan membentur kendaraan yang ditumpangi Hanafira Is dari arah Cirebon ke Jakarta. Akibatnya Hanafira Is terluka dikening dan memar di perut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Demi mendapatkan bantuan langsung tunai, warga rela antri berdesakan di kecematan Lemah Wungku, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi. Antrian pembagian dana bantuan langsung tunai BLT ke-7 terjadi di kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon. Demi mendapatkan dana BLT, warga mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Warga rela berkerumun dan tak jaga jarak untuk mendapatkan dana BLT sebesar 300 ribu rupiah. Warga mengaku bantuan uang tunai dari Kementerian Sosial digunakan untuk keperluan sehari-hari di tengah kesulitan ekonomi dampak pandemi. Sebelumnya pemerintah pusat menganggarkan dana bantuan untuk dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dana bantuan disalurkan secara bertahap selama tiga bulan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainyus melaporkan. Patroli T diangkatan laut melangkap dua kapal asing di perairan Laut Natuna Utara, landas kontinen Indonesia. Aktivitas dua kapal ikan berbendera Vietnam ini diketahui saat KRI John Lai 358 tengah berpatroli. KRI John Lai 358 menangkap dua kapal ikan asing yang didapati melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara, landas kontinen Indonesia. Penangkapan ini terjadi saat KRI John Lai 358 di bawah kendali operasi gugus tempur laut Kuarmada 1 sedang melaksanakan patroli rutin. Saat mendeteksi kapal asing tengah menangkap ikan di wilayah Indonesia, KRI John Lai 358 langsung mengejar dan berusaha untuk mendekati kedua kapal ini. Setelah kedua kapal berhasil dihentikan, KRI John Lai menerjunkan tim untuk menuju ke kapal ikan asing untuk penggeledahan dan mengamankan kapal yang dicurigai. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua kapal asing berbendera Vietnam dengan nama MV Octopus 277 membawa 16 ABK warga negara asing. Sementara kapal kedua MV Octopus 285 membawa 3 ABK warga negara asing. Kedua kapal ini kini dibawa ke Larnal Ranai untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi selidiki dugaan kelalaian terkait tewasnya seorang lansia akibat terperosok dan terjepit badan kapal. Selengkapnya sesaat lagi, AINIS malam segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.